. Kelompok Hisbullah Lebanon mengklaim telah menembakkan puluhan roket ke wilayah Kiryat Shmona di Israel bagian utara pada Kamis, 15 Februari 2024. Rantetan serangan roket itu merupakan pembalasan Hisbullah atas dua serangan udara Israel baru-baru ini yang menghantam selatan Lebanon hingga menewaskan 10 warga sipil. Hisbullah mengumumkan pasukannya telah menyerang wilayah Kiryat Shmona dengan puluhan roket sebagai respons awal, atas kematian 10 warga sipil dalam dua serangan Israel di Nabatiyah dan Sawana. Laporan petugas medis dan polisi Israel menyebut beberapa roket menghantam area Kiryat Shmona, hingga memicu kerusakan meski tak ada laporan korban jiwa. Sementara itu, militer Israel sebelumnya mengklaim serangannya ke selatan Lebanon tersebut berhasil menewaskan seorang komandan unit elit Radwan, bagian dari Hisbullah, dan sejumlah anggota milisi proiran tersebut dalam serangan udara yang tepat sasaran di Nabatiyah pada Rabu, 14 Februari 2024. Di sisi lain, Hisbullah menyebut tiga anggotanya tewas imba serangan Israel itu dan mengonfirmasi terdapat seorang komandan unit elit Radwan, Ali Al-Debs, yang ikut tewas dalam insiden tersebut. Sejumlah sumber di Lebanon juga melaporkan sebanyak tujuh warga sipil tewas dalam serangan di Nabatiyah pada Rabu malam, 14 Februari 2024, dan para korban tewas mencakup tiga anak-anak dan berasal dari keluarga yang sama. Israel memang kerap melancarkan serangan udara ke wilayah Lebanon Selatan, markas Hisbullah bercokol, namun sejauh ini serangan Israel jarang menerjang kota Nabatiyah. Seorang pejabat senior Hisbullah menegaskan Israel akan membayar, atas serangan-serangan mematikannya di wilayah Lebanon. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.